Intro Hai FB Squad, selamat datang di seri belajar bareng FB Kali ini bersama aku Dana Wisnu Kita bakalan membahas sedikit tentang skincare rutin untuk kulit yang mature Alias skincare untuk anti-aging Mungkin istilah anti-aging itu agak lumayan rumit atau jelimet ya kedengarannya Tapi dengan pendekatan yang simple, sebenarnya skincare rutinnya itu bisa dibikin basic banget Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja yuk Intro Kulit yang mature itu adalah kulit yang sudah menunjukkan tanda-tanda penuhan dini Seperti keriput, garis halus, dan juga flag-flag dan noda gara-gara sunspot Ini karena berkurangnya produksi kolagen yang memang dipengaruhi oleh bertambahnya usia Dan itu tuh terjadi secara alami Tapi produksi kolagen yang berkurang itu tuh juga bisa terjadi lebih cepat Gara-gara paparan sinar UV, kemudian rokok, polusi, dan sebagainya Berkurangnya produksi kolagen itu tuh bisa menyebabkan kulit yang mature itu tuh menjadi cenderung lebih kering Makanya skincare untuk kulit yang mature itu tuh punya beberapa karakteristik Yang pertama itu adalah bisa membantu untuk memproduksi kolagen Membantu untuk menghilangkan noda hitam Dan yang paling penting adalah efektif untuk melembabkan kulit Dan untuk pemeliharaan, kulit yang mature itu tuh juga butuh antioksidan Nah yang perlu ditekankan adalah Skincare itu sebenarnya tidak bisa untuk menghilangkan kerutan Dia itu berfungsi untuk melembabkan, mendorong produksi kolagen Sehingga kulit itu tuh menjadi lebih kuat Jadi makanya di permukaan kulit itu tampak lebih kencang dan lebih kenyal Yang akhirnya kerutan dan garis halus itu juga bakalan tersamarkan Nah skincare untuk kulit mature itu apa aja? Yang pertama adalah tentu saja oil-based cleanser Metode double cleansing itu tuh penting banget bahkan di kulit yang mature Awali membersihkan itu dengan oil-based cleanser untuk menghilangkan mekar Dan juga kotoran yang larut dalam minyak Untuk kulit yang mature dan cenderung kering Maka penggunaan oil-based cleanser itu juga bisa untuk menjaga kelembabannya Dan ditambah lagi kandungan oil dalam oil-based cleanser itu juga punya sifat antioksidan Yang melindungi dan memperbaiki kolagen, elastin, dan sel kulit yang rusak gara-gara radikal bebas Untuk major scene kalian bisa cobain Purito Foam Green Cleansing Oil Yang punya kandungan olive oil, sunflower seed oil, jojoba oil, dan grape seed oil Yang efektif untuk melembabkan kulit kita sekaligus punya efek antioksidan Dia juga dilengkapi dengan tokoferol atau vitamin E Yang punya kandungan antioksidan yang bagus banget untuk melembabkan dan juga memperkuat skin bahaya kita Pilihan oil-based cleanser lain yang lebih efektif untuk menghilangkan makeup Yang bentuknya balm Kalian bisa cobain Beauty Boss Day of Cleansing Balm Yang dilengkapi vitamin E dan juga vitamin C sebagai antioksidan Dan ada tambahan si butter dan sunflower seed oil yang berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit kita Kemudian dilanjutkan dengan face wash Kalau untuk pemilihan face wash yang penting itu adalah gentle, lembut, tidak membuat kulit kita itu kering dan berfungsi untuk melembabkan juga Selain itu juga ada kandungan antioksidan Kalian bisa cobain ada Aubrey Calm & Comfort Hydrating Cleanser Yang mengandung gliseril untuk melembabkan kulit kita Plus ada niacinamide yang berfungsi sebagai antioksidan Dan juga bisa membantu untuk menyamarkan noda bekas cerawat dan juga noda dari sunspot Kamu juga bisa cobain JoyLab Gata Maca Hydrating Cleanser Yang punya kandungan utama macah atau green tea yang kaya antioksidan Dan juga mampu untuk menanangkan dan mengurangi kemerahan Tapi juga mengandung ada sweet almond sama panthenol untuk melembabkan juga Nah dua produk itu adalah sebuah face wash yang gentle yang tidak membuat kulit menjadi kering ketarik Tapi juga yang penting adalah tetap bersih Kemudian dilanjutkan dengan hydrating toner Kulit yang macer itu sangat diuntungkan dengan produk-produk 2-in-1 essence toner Yang menggabungkan antara essence dan toner dalam satu produk Karena kandungan aktif dalam essence toner itu biasanya konsentrasinya lebih tinggi dibandingin hydrating toner pada umumnya Jadi dia itu bisa bekerja lebih efektif di kulit kita Untuk kulit yang macer bisa pilih produk-produk yang kaya akan antioksidan Seperti Cleveru, si Buckton Essence Toner Kandungan utamanya itu adalah si Buckton yang itu tuh kaya akan vitamin A dan vitamin C Selain kaya akan antioksidan, dia itu juga bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit kita Menghilangkan noda hitam Dan juga mendorong produksi kolagen yang pasti cocok banget untuk kulit yang macer Supaya kulitnya itu menjadi lebih kencang dan kenyal Setelah itu kalian juga cobain ada Eversine Moringa Refresh Toner Essence Yang kandungan utamanya adalah Moringa Moringa ini tuh kaya akan vitamin A Dan tentu saja itu tuh kaya akan antioksidan Sehingga kulitmu bisa dapet efek antioksidan yang membuat kulit menjadi lebih cerah Dan tentu saja mendorong produksi kolagen Nah produk selanjutnya adalah serum Untuk kulit yang macer, kandungan yang disarakan itu adalah peptide dan retinol Nah dalam serum, keduanya itu memberikan perawatan insensif untuk mendorong produksi kolagen Memperkuat kulit dan menyamarkan keriput dan gadis halus Peptide adalah rangkaian asam amino yang berfungsi untuk Membentuk protein seperti kolagen, elastin, dan keratin Dan yang seperti kita tahu, protein-protein itu membuat kulit kita itu menjadi lebih kenyal, lebih segar, dan lebih kencang Nah pada kulit yang macer, protein-protein ini mengalami kekurangan Makanya dia itu menjadi keriput dan kekurangan elastisitas Makanya dibutuhkan peptide untuk mendorong produksi kolagen, elastin, dan juga keratin Nah kalian bisa cobain Everwhite Peptide Anti-Aging Serum dan Heppel Laluna Anti-Aging Serum Kandungan superstar untuk anti-aging itu adalah retinol yang berfungsi untuk mempercepat pergantian sel kulit Sekaligus mendorong produksi kolagen Makanya retinol itu bisa mengatasi masalah noda hitam, memperkuat struktur kulit Jadi makanya keriput dan gadis halus itu menjadi tersamarkan Poin plus buat retinol itu adalah sebuah antioksidan yang powerful Makanya dia itu bisa memelihara kulit dalam jangka waktu panjang Dengan mencegah radikal bebas merusak sel-sel kulit kita dan kolagen Yang berujung pada tanda-tanda penuaan gini Tapi buat kalian yang belum pernah cobain retinol, hati-hati pemakaian di awal-awal Karena butuh penyesuaian pada saat awal pemakaian retinol Dimana kulit itu kadang-kadang menjadi lebih kering, lebih sensitif, dan juga ada kemungkinan iritasi Untuk awal-awal, kalian bisa cobain produk-produk retinol yang kandungannya itu kurang dari 1% Dan digunakan itu seminggu satu kali aja dulu Nah kalau kulit kalian itu sudah mulai terbiasa, tingkatkan pemakaiannya 2-3 kali seminggu Sambil tetap perhatikan reaksinya di kulit kamu Ketika kulit kamu itu sudah kuat mentoleh di retinol Kalian bisa gunakan dengan presentase 1% supaya efeknya itu lebih cepat Kalian bisa cobain something level 1% retinol Atau di ordinary retinol 1% in squalent Nah ada tips nih, jika produk itu tidak mencantumkan presentase retinol Biasanya presentasenya itu di bawah 0,5% Selanjutnya adalah moisturizer Kulit mecer yang senderung kering tentu saja butuh moisturizer Untuk menjaga kelembapan kulit kita dan juga untuk mengunci kelembapannya Supaya kulit itu nggak dehidrasi dan tetap segar, plump, dan kenyal Kalau kamu habis pakai serum yang mengandung peptide Disarankan pakai moisturizer yang mengandung antioksidan Seperti Diodinary Vitamin C Suspension 23% plus HA Spare 2% Yang dimana kandungan vitamin C-nya itu berfungsi untuk mencerahkan kulit kita Sehingga bisa memudarkan noda hitam dan juga bisa untuk mendorong produksi kolagen Tapi vitamin C itu pada umumnya tidak disarankan untuk dipakai bersama dengan retinol Kalau kamu pakai retinol, disarankan pakai bahan yang mengandung niacinamate Seperti Haum Allocid, niacinamate 10% Yang membantu untuk memperkuat skin barrier kita Sehingga kulit kita itu bisa mentolerin penggunaan retinol Selain itu, niacinamate itu juga berfungsi sebagai antioksidan yang membantu untuk menghilangkan noda hitam Karena itu, niacinamate itu adalah kandungan favorit hampir semua jenis kulit, terutama kulit yang mecer Nah produk selanjutnya itu adalah sunscreen Dari seluruh rangkaian skincare, sunscreen itu paling penting terutama untuk kulit yang mecer Tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kerutan, kemudian sunspot itu tuh gara-gara kulitnya tidak terlindungi dari sinar matahari Terutama karena paparan UVA Sinar UVA itu tuh bisa masuk menembus kulit, merusak kolagen, dan elaksin dan sel-sel lainnya untuk pembentukan kolagen Oleh karena itu, kulit mulai menipis, kehilangan elastisitas, dan akhirnya muncul tanda-tanda penuaan Untuk kulit yang mecer, kalian bisa cobain rose all day, don't forget sunscreen SPF 50, PA++++ Yang mengandung ada vitamin C dan resveratrol sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit kita dari radikal bebas Nah selain itu, ada juga beberapa skincare tambahan Di luar basis skincare rutin, kulit yang mecer itu tuh butuh tambahan perawatan ekstra Salah satunya itu adalah eye cream Tanda-tanda penuaan awal itu tuh biasanya muncul di area mata Karena area mata itu cenderung lebih tipis, lebih kering, dan juga lebih rapuh dibandingin area yang lainnya Makanya eye cream itu bisa melengkapi basis skincare rutin Supaya kulit yang kenyal, sehat, itu tuh merata di seluruh muka kita Kalian bisa cobain ada Waterpoo Polypeptide Fresh Eye Gel Cream Untuk mengatasi kantong mata yang gelap Atau Lakoko Intensive Treatment Eye Serum Untuk menyamarkan garis halus Atau di order dari caffeine solution 5% Plus EGCG Untuk menyegarkan area mata yang cenderung fluffy atau sebab Kemudian ada face roller atau guasa Kemudian ditambah dengan face oil Skincare tool seperti face roller dan guasa itu tuh dari dulu sudah dipercaya Sebagai resep anti-aging Dengan memijat pajak kita itu dengan face roller dan guasa Maka bisa berfungsi untuk melancarkan peredaran darah Otot-ototan menjadi lebih relax Racun-racun itu terbuang keluar Sehingga kulit itu menjadi lebih plump, lebih segar, dan juga lebih kenyal Face roller dan guasa itu tuh harus digunakan di permukaan yang licin Makanya kamu bisa pergunakan serum atau pelembab atau facial oil favorit kamu Sebelum pemakaian face roller dan guasa Misalnya seperti Trilogy Rosehip Oil Light Blend Lalu bijat-bijat muka kita dengan lembut Dengan For Skin Shake Rose Roller Atau Indogonic Rose Quartz Mushroom Guasa Nah yuk kita rangkum nih rangkaian apa aja yang tadi sudah dibahas di video ini Hari ini kita belajar cara merawat kulit mecar dengan tepat Tujuannya itu untuk mendorong produksi kolagen supaya struktur kulit kita itu menjadi lebih kuat Serta membuat garis halus dan kerutan itu menjadi tersamarkan Penting juga untuk melindungi sel-sel kulit kita dari radikal bebas dengan penggunaan antioksidan Supaya sel-sel kulit itu tetap bekerja untuk memproduksi kolagen Metode double cleansing dan juga penggunaan facial and gentle itu penting banget untuk kulit yang mecar Supaya kulit yang mecar itu bersih tapi tetap terjaga kelembabannya Essence Toner memberikan manfaat hydrating yang lebih intens dibandingin hydrating toner biasa Dengan kandung yang hebat, dia juga punya efek antioksidan untuk membuat kulit kita itu menjadi lebih segar Serum dengan kandungan pepta ditambah dengan moisturizer yang ada kandungan vitamin C-nya Berfungsi untuk merawat sensor kulit dan juga untuk mendorong produksi kolagen Kalau untuk serum yang menggunakan retinol, sebaiknya moisturizer-nya itu mengadung nias nomad Yang menjaga kelembaban kulit, membuat noda hitam itu cepat tersamarkan Dan punya efek antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan juga untuk meningkatkan produksi kolagen Dan kunci dari basic skincare rutin itu adalah sunscreen yang bisa untuk melindungi kulit kita Dari paparan sinar matahari yang menyebabkan penuhan dini Dan jangan lupa rawat area mata yang rentan terjadi kerutan dan garis halus dengan eye cream yang tepat Lalu ditambah dengan memijat kulit wajah dengan face roller dan guasa plus face oil Nah jadi tadi tentang skincare rutin untuk kulit yang mature Dan yang perlu diingat sekali lagi adalah namanya kerutan dan garis halus itu tuh gak bisa dihilangkan cuma dengan skincare aja Dan butuh waktu yang lama buat skincare untuk memberikan hasil yang nyata dan bener-bener kelihatan di kulit kita Makanya kita harus konsisten untuk pakai skincare Jadi cukup sekian hari ini untuk materi belajar bareng bibi Aku sangat beranap semoga membantu See you! Terima kasih telah menonton!